Operasi plastik, mah? Enggak, berawal dari suntik silikon. Suntik silikon, semuanya, semuka. Seluruh wajah. Dalam waktu dua jam, tiba-tiba ajaib. Langsung cantik. Emang saat itu langsung terlihat? Langsung terlihat cantik, cuma sedikit ada bengkak-bengkak gitu. Itu yang pertama kali ngajakin siapa sih, Po Ati? Sebetulnya ada temen. Yang, maaf, tadinya mukanya di bawah rata-rata. Tiba-tiba begitu ketemu, cantik banget kayak bule. Nanya dong, kok bisa begitu? Kenapa? Ada aja, katanya dia bilang gitu. Lu mau? Belum punya duit waktu itu ya. Mehong gak? Gak usah mikirin duit, katanya. Kalau soal yang penting, ente mau. Soal cantik, urusan gue, katanya dia bilang gitu. Singkat cerita, iya namanya Gretong ya. Mau lah, dateng lah ke rumahnya. Kita gak tau kalau itu bukan dokter. Gak taunya dari salon. Suntik lah semuanya ya, dari hidung. Semua bibir, semua. Oh dulu bibir ini, merkah. Kayak bunga. Itu apa, tebelah-tebelah, atas-bawah. Dagu, cakep deh. Lanci. Lanci. Singkat cerita, touch up, touch up, touch up terus. Oh ada penambahan penambahan terus? Ada setiap 3 bulan. Oh. Karena kalau tidak kempes maksudnya? Kalau tidak, gak tau. Kalau dia bilang, gue touch up nih, lu ke sini. Karena Gretong kan kenceng dong. Akhirnya touch up tambah lagi. Tambah lagi, tambah lagi. Sampai 2010. Dari tahun 90. Ini ada foto-foto mama ini. Dari tahun 90 sampai 2010. Berarti lama juga. Ini kira-kira kalau mama tau di foto ini. Ini masih suntik silikon, tapi belum parah. Ada yang parah kayak nenek sihir. 2015 udah kayak nenek sihir. Ini turun semua. Ini turun. Ini yang ininya nih, udah di sini. Di bawah sini. Ininya nih, di bawah sini. Terus mata yang tadinya disuntik di sini, mungkin dia turun ke kelopak mata. Jadi turun matanya. Kalau ngeliat agak begini, karena kayak kubil. Kayak ada ganjir. Berat ya, merah. Berat. Jadi semua ini kelopak mata udah dibuang. Di sini dibuang. Hidung ini maaf, sedikit gagal nih tuh. Karena waktu itu, waktu habis diangkat. Kan masih di sistemnya, mesti dijahit. Iya. Tidak boleh terima kerjaan, tapi tergoda dengan kerjaan yang kontrak sebulan. Akhirnya terima. Make up. Setiap make up dipakain yang Scott itu. Ditutup Scott. Pakai make up begitu dibuka, benangnya ikut. Itu dibuka, benangnya ikut. Kenapa benangnya ikut, ma? Karena memang belum kering. Karena belum kering. Berarti saat itu, ketika masih disuntik silikon, itu tidak ada anestesi sama sekali. Aduh, kalau ada ma enak. Ya ampun, maaf. Ijin. Pipis, ceret. Karena sakit. Tidak ada anestesi sama sekali. Kita nggak tahu ya, saking bodohnya yang nggak nanya itu dokter apa bukan. Terus mama bonggongin sama dia. Karena ngeliat dia cantik. Cantik, jadi ikutan aja. Yang mama bilang itu cantik, ada sama seperti mama nggak? Kepenurunan mata itu. Akhirnya begitu juga nggak? Pada akhirnya begitu juga. Ya, begitu juga. Tapi mereka ya kayak lunak ke kore. Pergi buat operasi plastik langsung di luar negeri ya? Tapi kalau misalnya dia di awal cerita nggak? Kalau ini tuh isinya silikon. Nggak, pokoknya kalau lu mau cakep, lu datang ke rumah gue. Oh, oke. Jadi, sang bodoh ini nggak nanya. Itu apa? Itu apa yang mau disuntik. Silikon apa filler gitu ya? Nggak, nggak nanya. Baru tahu kalau ternyata itu silikon dari siapa dan kapan? Setelah teman-teman bilang muka lu aneh. Itu udah membeli semua tuh. Udah turun semua. Maaf, pok. Muka lu kayak nenek sihir, kata dia bilang gitu. Lu ini deh konsultasi ke dokter. Kayaknya bisa kanker gitu. Singkat cerita konsultasi lah ke dokter. Oh, iya ini harus dibuang. Kalau nggak bisa kanker di muka. Baru dokter bercerita bahwa itu adalah silikon yang disuntik. Itu adalah silikon. Nggak tahu kalau itu silikon.